Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi kuliah potensi bahan galian non-logam pada minggu kedua segmen keempat tentang bahan galian industri jadi kita mulai pembahasan kali ini dengan membahas lebih detail apa itu gipsum dan juga anhidrid jadi gipsum adalah mineral kalsium sulfat yang mempunyai gugus H2O, sedangkan anhidrid adalah mineral kalsium sulfat tanpa gugus H2O dan citas dari keduanya itu antara 2,3 untuk gipsum dan juga 2,9 untuk anhidrid dan ketika gipsum dipanaskan pada sekitar 65 derajat celcius, sekitar 1,5 molnya itu akan lepas dan akan membentuk pendapan yang disebut sebagai plaster of Paris kemudian ketika temperatur yang dinaikkan lagi, maka gipsum ini akan membentuk anhidrid dan semua gugus H2Onya itu akan hilang, jadi kita bisa tahu bahwa gipsum itu masih mempunyai gigus H2O karena dia terbentuk pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan anhidrid gipsum umumnya digunakan sebagai wallboard ataupun plat kadang-kadang digunakan sebagai mortar ataupun bahan pelekat kemudian pada smelting ataupun proses pelelehan dan juga pembentukan gelas jadi penambahan gipsum ini ditujukan untuk menambah sifat basah pada proses pelelehan sehingga tidak terbentuk kemudian anhidrid itu digunakan untuk penangkal kebakaran ataupun material backfill pada penambangan bawah tanah kemudian anhidrid juga bisa juga menggantikan gipsum dalam pembuatan beton reaksi kimia yang melibatkan gipsum dan anhidrid itu bersifat reversible artinya bisa berlangsung pada dua arah jadi ketika kalsium sulfat 2H2O melepaskan air maka akan terbentuk kalsium sulfat tanpa H2O yang disebut sebagai anhidrid yang ada di sebelah kanan seperti ini dan H2O nya itu akan lepas tetapi kita bisa juga membentuk gipsum dari anhidrid dengan cara menambahkan H2O ke dalam anhidrid kemudian gipsum secara natural itu bisa terbentuk dari hasil evaporasi dari air laut ataupun merin ataupun badan air terestrial ataupun badan air yang ada di daratan gipsum juga umumnya terbentuk setelah pengendapan dari mineral kalsium karbonat ataupun kalsit sehingga seringkali ketika kita masuk ke dalam daerah penambangan dan batu gamping kita juga menjumpai mineral yang lunak yaitu gipsum gipsum sendiri mempunyai skala mos 2 sedangkan kalsit itu mempunyai skala mos 3 kemudian anhidrid itu terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi dibandingkan gipsum sekitar 56 hingga 58 derajat kemudian banyak gipsum itu terbentuk dari hidrasi dari anhidrid kemudian terangkat ke permukaan kemudian terakumulasi dan juga gipsum sendiri bisa berakumulasi bisa terakumulasi di daerah-daerah panas bumi misalkan di mata air panas ataupun luap volkanik dan juga di urat-urat kuarsa sebagai contoh di kawaijen yang ada di Banyuwangi selain menghasilkan belerang kendapan gipsum juga terbentuk dari proses hidrotermal dan gipsum sendiri juga dimanfaatkan oleh masyarakat lokal tetapi jumlahnya tidak sesignifikan belerang kemudian gipsum dari proses sintetis itu bisa dihasilkan dari pembakaran pada cold flow glass desulfurization ataupun FGD jadi hasil dari pengolahan batu bara pada PLTU itu juga bisa menghasilkan gipsum kemudian gipsum dan anhidrid sendiri itu sering berasosiasi dengan unsur lain seperti strontium jadi kita bisa lihat di sini kalsium digantikan oleh strontium kemudian terbentuk mineral yang disebut sebagai selestit dan strontium ini harganya akan jauh lebih tinggi dibandingkan gipsum ataupun anhidrid kemudian trace element pada gipsum itu bisa digunakan untuk mengetahui di mana gipsum ini terendap apakah dari proses hidrotermal ataupun dari proses elementasi ataupun dari proses evaporasi dan sebagainya kemudian endapan fosforit ataupun endapan yang kaya akan fosfor itu bisa juga menghasilkan gipsum tetapi pada saat gipsum ini dihasilkan akan muncul radionuklida yang sifatnya tidak stabil dan cenderung radioaktif yang disebut sebagai radionuklida radium jadi 226 radium ini sifatnya radioaktif yang bisa meluruhkan partikel partikel ini bisa berupa alpha, beta, ataupun gamma kemudian ini adalah contoh-contoh negara yang menghasilkan gipsum dan anhidrid dalam jumlah yang sangat besar di mana kita lihat Amerika Serikat mendominasi kemudian ada India, Cina, Turki, dan juga Thailand bagaimana kita bisa mendeliniasi gipsum? dengan melakukan pemetaan geologi kita bisa mengidentifikasi gipsum dari skala mosnya skala mos dari gipsum itu sekitar 2 kemudian gipsum sendiri berbentuk prismatik memanjang dan sangat mudah hancur kadar sulfatnya tinggi kemudian ketika terbentuk akan muncul morfologi-morfologi seperti Kars jadi berlubang di sana-sini kemudian analisa metode biofisik seperti georadar bisa digunakan untuk mendeliniasi bentuk dan juga ukuran dari gipsum dari gipsum sekarang kita berpindah ke endapan volkanik plastik kita mempunyai 3 jenis endapan yang pertama adalah batu apung kemudian yang kedua nanti kita akan bahas tentang padlit dan yang ketiga kita akan bahas tentang truss kita mulai dari batu apung dulu jadi batu apung sendiri merupakan produk dari endapan piropastik ataupun endapan yang terbentuk dari letusan gunung berapi kemudian ketika terendap dan mempunyai banyak lubang ataupun vesikal dan batu apung ini kemudian terakumulasi dan akhirnya ketika jumlahnya banyak ini bisa ditambang secara ekonomis kemudian ukuran yang biasanya ditambang itu sekitar 2-64 mm karena semakin halus ukuran batu apung maka manfaatnya juga kurang maksimal karena handling dari batu apung ini sangat susah ketika ukurannya halus ataupun ketika ukurannya besar maka harus dilakukan proses pengecilan ukuran yang akan menghasilkan yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi juga kemudian berat jenisnya itu sama seperti grafit ini sangat rendah sekitar 1000 kg per meter kubik kita bandingkan kuarsa itu sekitar 2300 kg per meter kubik atau spesifik grafitinya itu 2,3 sedangkan batu apung itu kurang dari 1 produsen utamanya adalah Turki, Itali, Yunani, dan juga Cili kemudian ketika batu apung itu mengendap ada proses selanjutan seperti proses hidrotramal ataupun proses alterasi maka batu apung ini bisa berubah menjadi deposit yang lain misalkan ketika bersifat asam maka akan terbentuk material-material yang bersifat asam dan ketika kontak dengan batuan yang ataupun dengan air yang sifatnya basah maka bisa membentuk zeolit dan juga bentonit nanti kita akan bahas di pertemuan tersendiri tentang apa itu zeolit dan juga bentonit ini adalah contoh penambangan batu apung yang ada di Jerman jadi ini indikasi dari proses letusan gunung berapi kemudian mengendap hingga mempunyai lapisan yang tinggi kemudian ditambang batu apung seperti yang bisa dilihat di gambar kiri atas selanjutnya kita masuk ke endapan piroplastik ataupun flokanik plastik yang berikutnya yaitu endapan perlit jadi endapan perlit ini kayak akan gelas jadi gelas itu kalau dilihat di bawah mikroskop itu tidak akan terlihat sistem kristalnya tidak akan terlihat kristal-kristalnya jadi bentuknya seperti kaca saja yang pecah kemudian mempunyai komposisi riolit dan juga teksturnya perlit jadi ini bisa terbentuk dari kubah dari gunung api yang sudah tidak aktif ataupun dari aliran lava jadi tekstur perlit itu seperti bawang kemudian mengelupas seperti konsentrik dan juga perlit sendiri itu akan mengembang ketika dipanaskan pada temperatur sekitar 900 hingga 1100 derajat celsius dimana peningkatannya itu bisa berpisah antara 6 kali hingga sampai 20 kali dan densitasnya ini jauh lebih rendah dibandingkan batu apung karena hanya mencapai 80 kg per meter kubik manfaat dari perlit antara lain untuk abrasi untuk konstruksi lumpur bor filter dan juga pewarna dan juga sebagai kosmetik penghasil utamanya antara lain di Yunani kemudian ada Amerika, Serikat, Turki, dan Jepang kebetulan saya sempat datang ke salah satu tambang perlit yang ada di Thailand dimana ini adalah contoh dari endapan perlit kalau kita lihat disini mungkin ini gambarnya terlalu kecil dari bagian atas itu kita akan menjumpai perlit kemudian di bawahnya ada perlit semakin bawah lagi ada endapan tu ataupun batu apung dan ini adalah kenampakan dari struktur-struktur perlapisan yang ada di perlit sendiri kemudian ini adalah kenampakan di lapangan jadi tambangnya itu berwarna putih kemudian ketika sudah dimanfaatkan dia akan mengapung seperti ini ataupun bisa dijadikan kosmetik seperti ini ini adalah contoh dari endapan perlit di Thailand endapan volkanik plastik yang terakhir disebut sebagai truss jadi truss merupakan sinonim dari puzolan ataupun posolan merupakan abu dari gunung api yang tidak terlaskan biasanya ketika abu itu terkumpul kemudian mengalami pembebanan maka akan membentuk abu gunung api yang sangat keras sehingga disebut juga sebagai welded tooth berbeda dengan welded tooth truss ini merupakan endapan yang loose yang mudah hancur dan juga mempunyai densitas yang sangat rendah endapan truss ataupun posolan itu berasal dari sebuah daerah yang ada di Napoli di Italia yang di mana di daerah itu sudah dilakukan penambangan truss sejak 2300 tahun yang lalu kemudian material puzolan itu dapat terbentuk secara alami maupun sebagai produk samping dari pengelolaan semen Portland dan nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan semen Portland kemudian karakteristik dari truss itu berbeda dengan perlit maupun batu apung di mana truss itu mempunyai reaktif silika yang tinggi dan juga AL2O3 juga tinggi demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih